Bacaan di Turji Selasa 20 Maret 2023, Hari Biasa Pekan Prapaskah ke-5 Bacaan dari Kitab Bilangan Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muat makan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdo'alah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdo'alah untuk bangsa itu maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiap. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu. Tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku Pada hari aku berseru Segeralah menjawab aku Tuhan dengarkanlah doaku Dan biarlah teriaku minta tolong Sampai kepadamu Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan Dan semua raja bumi akan kemuliaanmu Bila Tuhan sudah membangun Sion Dan menampakkan diri dalam kemuliaanmu Bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa Dan tidak memandang hina doa mereka Tuhan dengarkanlah doaku Dan biarlah teriaku minta tolong Sampai kepadamu Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian Dan bangsa yang diciptakan nanti Akan memuji-muji Tuhan Sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus Tuhan memandang dari surga ke bumi Tuhan dengarkanlah doaku Dan biarlah teriaku minta tolong Sampai kepadamu Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kakal Benih itu adalah sabda Tuhan Penaburnya adalah Kristus Setiap orang yang menemukan dia Akan hidup selama-lamanya Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kakal Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak Aku akan pergi Dan kamu akan mencari aku Tetapi kamu akan mati dalam dosamu Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Maka kata orang-orang Yahudi itu Apakah ia mau bunuh diri Dan karena itu dikatakannya Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Lalu Yesus berkata kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Karena itu Tadi aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosamu Sebab jikalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau Jawab Yesus kepada mereka Apakah gunanya lagi Aku berkata dengan kamu Banyak yang harus kukatakan Dan kuhakimi tentang kamu Akan tetapi Dia yang mengutus aku Adalah penar Dan apa yang kudengar daripadanya Itulah yang kukatakan kepada dunia Mereka tidak mengerti Bahwa ia berbicara kepada mereka Tentang Bapak Maka kata Yesus Apabila kamu telah meninggikan Anak manusia Barulah kamu tahu Bahwa Akulah dia Dan bahwa aku tidak berbuat Apa-apa dari diriku sendiri Tetapi aku berbicara Tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak Dan dia yang telah mengutus aku Menyertai aku Ia tidak membiarkan aku sendiri Sebab aku senantiasa berbuat Apa yang berkenan kepadanya Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih